Selanjutnya kita akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai hasil temuan studi yang baru saja dilakukan oleh Somia CX terkait dengan keuangan digital. Inilah sesi Visionary Talk dan Launching Study Findings dengan topik Enhancing Financial Inclusion Non-Digital Approach in Onboarding the Unbanked and Underbanked. Dalam sesi ini akan ada pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ketut Sulis Tiawati selaku Principal Consultant Somia CX. Izinkan saya untuk membacakan profil Ibu Ketut Sulis Tiawati secara singkat. Ibu Sulis adalah salah satu Direktur Somia dengan pengalaman lebih dari 18 tahun dalam penelitian pengguna, strategi dan desain. Pada tahun 2012 ia turut mendirikan Somia Customer Experience atau Somia CX, sebuah konsultan desain pengalaman butik yang berbasis di Indonesia dan Singapura. Beliau memperoleh gelar sarjana pada Mechanical and Production Engineering serta gelar Master pada Human Factors Engineering di Nanyang Technological University, Singapura. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Jerry Sambuaga. Boleh kita belikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita memasuki ke sesi diskusi panel berikutnya Visionary Talk dan Launching Study Findings. Untuk itu mari kita sambut Ibu Ketut Sulis Tiawati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk modal tersebut ya. Baik, di sesi ini Bapak dan Ibu, Ibu Ketut tidak sendirian karena pemaparan ini juga akan disampaikan oleh Ibu Anindya Fitrianti. Selaku Senior Consultant Somia CX, insikan saya untuk membacakan profil beliau secara singkat. Ibu Anind memulai karirnya sebagai arsitek sebelum mengambil gelar Master dalam Product Service System Design di Politecnico Milano yang berjalan paralel dengan program Master Technology dari Alta Skola Politecnica. Selain pengalamannya bertahun-tahun dalam konsultasi, ia juga telah bekerja dengan Cube Design Museum, Polimidesis Lab Design for Sustainability and Social Innovation, dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia Milan. Kepada Ibu Anindya Fitrianti, kami silakan. Halo selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sulis, bersama saya Anind, kami dari Somia Customer Experience. Next? Boleh dibantu next? Oke, jadi selama hampir dua tahun terakhir, tim kami banyak melakukan research immersion di lapangan, di beberapa kota di Indonesia. Kita bertemu dengan hampir 300 orang dari segmen unbank dan underbank, dari pengusaha mikro, petani, ibu rumah tangga, pekerja informal, sampai dengan pelajar. Dengan tujuan adalah untuk mencari tahu, apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh segmen unbank dan underbank ini dalam mengadopsi layangan keuangan digital. Next? Dan yang kita temui di lapangan ternyata masih banyak sekali kendala-kendala tersebut. Pada kesempatan ini kita akan share beberapa cerita nyata yang kita temui di lapangan, semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi masukan untuk kita. Apa sih yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih baik dalam financial digital inclusion. Next? Yang kendala pertama mungkin cukup obvious, yaitu banyak kendala yang muncul karena keterbatasan ekonomi mereka. Next? Kalau kita lihat ya, di segmen ini ternyata sudah cukup banyak yang punya smartphone. Tetapi handphone ini dipakai bersama-sama oleh satu keluarga, sehingga handphonenya dipakai oleh anaknya menjadi salah satu hiburan utama mereka dan di install banyak games-games. Dan handphone yang tadinya kapasitasnya sendiri cukup rendah, akhirnya penuh kapasitasnya. Pada saat kita meminta mereka untuk mencoba mendownload aplikasi layanan keuangan, sudah tidak cukup lagi karena kapasitasnya sudah penuh. Next? Dan di segmen ini kalau beli kuota itu belinya ketengan, 5 ribu, 20 ribu gitu ya. Jadi seperti ibu ini disini, dia beli kuota itu satu bulan 20 ribu. Dan kalau anaknya rajin gitu ya, lagi rajin banget nonton Youtube, kuotanya cepat banget abis. Dan baru bisa isi lagi kalau punya uang. Sedangkan di segmen ini, keuangan mereka cukup terbatas. Dan kalaupun ada duit, lebih penting buat makan dulu, kuota mah belakangan. Jadi mereka tidak selalu punya akses terhadap internet. Next? Kita juga melihat kadang-kadang solusi itu tidak menimbang keterbatasan ekonomi mereka. Ini salah satu contoh dari digital lending. Salah satu persyaratannya untuk meminjam adalah harus punya penghasilan 3 juta per bulan. Padahal di segmen ini penghasilan mereka tidak tetap. Misalnya dari petani, penghasilannya sangat tergantung pada hasil panen. Atau ibu ini, dia seorang buruh pabrik ikan, yang dia penghasilannya sangat bergantung pada suplai ikan. Kadang-kadang satu bulan, satu juta pun belum tentu dapat. Next? Nah disini kita melihat banyak keterbatasan mereka. Dan apabila kita benar-benar ingin menuju yang namanya digital financial inclusion, penting sekali ini untuk kita untuk memastikan pada saat kita mendesain solusi, baik itu berupa aplikasi ataupun produk finansial, itu mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan mereka ini. Next? Yang kedua, yang kita lihat ternyata solusinya saat ini masih jauh, secara emosional. Next? Kalau kita ngomong digital itu sesuatu yang maya, sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi banyak ketakutan dari sisi, Aduh nih kalau ada apa-apa, saya harus kemana? Karena gak kebayang kantor fisiknya itu udah dimana. Atau kalau ada apa-apa, saya harus cari siapa? Gak seperti tabungan RT-RW ya, tau nih kalau ada apa-apa cari si Pak RT gitu kan. Next? Atau banyak juga perasaan minder, gak percaya diri gitu ya. Seperti ibu ini dia bilang, Wah saya tuh gak berani ya mbak, saya kan orang bodoh, kalau ada apa-apa nanti gimana? Ibu ini kalau gak salah kamu yang interview ya Nenia? Iya, aku ingat banget setiap moment chat, ibu ini tuh nanya dulu karena takut salah gitu. Iya. Next? Padahal pada saat kita dampingi, dan pada saat kita ajarkan, mereka tuh bisa kok melakukannya. Ibu ini pada saat baru selesai berhasil bikin akun gitu ya, dia bilang, Wah mbak ternyata cepet ya gitu, ternyata bisa. Saya kalau pelan-pelan lama-lama saya pasti lancar, pasti bisa. Next? Di sini karena kita melihat masih adanya jarak secara emosional, penting sekali nih kita memastikan, supaya kita memberikan mereka akses terhadap bantuan. Dan yang kedua, sorry masih sebelumnya, bangunlah kepercayaan diri mereka melalui kesuksesan-kesuksesan kecil. As simple as, oh sudah berhasil buat akun, oh sudah berhasil cek saldo, oh sudah bisa beli pulsa. Sehingga mereka mulai terbentuk nih kepercayaan dirinya untuk melangkah, sehingga bisa lanjut menggunakan layanan keuangan digital lebih baik lagi ke depannya. Next? Yang ketiga yang kita mau angkat mungkin cukup kontroversial adalah KPI. Sering KPI yang terjadi di lapangan itu sebatas pembuatan akun. Next? Misalnya sebagai contoh satu pasar di on board kris, jadi secara pencapaian KPI bagus sekali cukup tinggi. Tapi apabila petugas yang on board itu tidak membantu juga untuk mengajarkan cara penggunaannya, bisa jadi akun ini jadi tidak terpakai. Sebagai contoh yang di kiri ini akhirnya ada yang krisnya disembunyikan itu di belakang sepatu, karena takut ditanyain pelanggan, nanti takutnya tidak bisa jawab. Atau ada yang sudah mulai coba pakai, tapi karena tidak mengerti cara proses settlementnya, uangnya dikira hilang, jadinya kapok, trauma, dan tidak mau pakai lagi. Next? Ada juga cerita-cerita kasus di PKH. Jadi dari petugas membantu, membuatkan akun supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan PKH. Tapi karena tidak lanjut untuk diajarkan, dan banyak sekali informasi-informasi salah yang beredar di masyarakat, seperti ibu ini, akhirnya dia cek saldo saja tidak berani, takut keblokir, karena tetangga saya bilang gitu, jadi lebih percaya sama tetangga. Dan akhirnya sayang, karena sebenarnya pembukaan akun dengan adanya bantuan PKH ini justru bisa menjadi jembatan untuk mereka bisa financially inclusive. Tapi karena mereka tidak mengerti, akhirnya akunnya menjadi dorman dan tidak lagi dilanjutkan. Next? Ada juga tapi contoh-contoh baik, ada contoh baik yang kita temui di lapangan juga dari salah satu penyedia dompet digital. Jadi mereka memberikan KPI kepada petugas lapangannya untuk transaksi, tidak semata-mata pembuatan akun. Jadi petugas di lapangannya setelah membuatkan akun, mau nih dengan sabar mengajarkan, sampai dia juga bilang, yaudah saya kasih kartu nama saya, jadi kalau ada apa-apa masyarakat bisa menghubungi saya. Next. Nah disini kita melihat betapa penting KPI yang dibuat di pusat, itu sangat mempengaruhi perilaku petugas-petugas kita yang di lapangan teman-teman kita. Jadi sehingga pada saat kita membuat KPI, pastikan tidak hanya sebatas pembuatan akun, tapi bagaimana ya supaya kita membantu mereka menargetkan juga penggunaannya. Sehingga akun-akun yang sudah dibuatkan itu tidak hanya dorman, tapi menjadi berkelanjutan. Dan akhirnya bisa berlanjut digunakan menjadi good financial inclusion buat mereka. Kendala apalagi Ninin, mungkin Anin bisa menambahkan. Oke, melanjutkan Sulis. Kendala yang berikutnya itu di segmen ini belum merasakan manfaat layanan keuangan digital. Jadi seperti yang kita tahu, di lingkungan sekitar mereka itu masih kental akan uang tunai. Jadi digital itu masih dirasa lebih ribet. Contohnya bapak ini karena yang bayar pakai kris masih sedikit, dia jadi harus ngumpulin uangnya dulu supaya bisa diambil ketika sudah minimal Rp50.000. Dan ditambah lagi dia harus nunggu dulu 24 jam untuk bisa tarik uangnya. Sedangkan dia untuk restock biasanya tiap hari, di hari itu juga. Karena suppliernya itu masih pakai uang tunai. Di sisi lain masih banyak yang tidak tahu caranya memasukkan atau mengambil uang dari dan ke digital. Mungkin ini sesuatu yang sudah kita anggap umum diketahui di perkotaan. Tapi ketika kita kepedesaan itu ternyata masih banyak yang belum tahu. Contohnya mas di lawangan ini ketika kita kenalkan dompet digital, sebenarnya dia tertarik untuk pakai. Tapi dia masih bingung, ini nanti menariknya gimana ya mbak, kemana saya untuk tarik uangnya. Jadi penting untuk kita menciptakan manfaat dan menunjukkan sebenarnya kelebihan digital itu apa sih dibandingkan uang tunai. Dan juga sembari kita mentransisikan ekosistemnya dari tunai ke digital, penting juga untuk memastikan untuk akses dan juga pengetahuan mereka untuk melakukan cash in dan cash out. Oke, yang berikutnya ini tentang rumor negatif dan pengaruh lingkungan gitu. Jadi kita lihat banyak juga ketakutan karena banyak rumor negatif yang beredar di media dan juga lingkungan sekitar mereka. Ini kita ada sedikit video yang menceritakan bagaimana sih keresahan mereka terhadap rumor ini. Mungkin bisa bantu untuk di-play video. Suaranya mungkin bisa bantu dibesarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jadi banyak sekali berita-berita viral yang beredar. Mungkin teman-teman atau Sulis juga pernah dengar ya beritanya ya? Dan berita-berita ini kayaknya lebih banyak memviralkan yang negatif gitu. Padahal penting sekali untuk kita mengedukasikan hal-hal yang positif agar mereka bisa mau mencoba ya menggunakan. Kita lihat efeknya mereka tuh jadi enggan pakai dan gak mau melakukan EQIC padahal sebenarnya EQIC itu kan selain untuk onboarding untuk keamanan mereka juga gitu ya. Nah di sisi lain lagi karena rumor-rumor ini mereka tuh jadinya curigaan gitu ya terutama untuk sesuatu yang kurang familiar untuk mereka. Contohnya agen fintech ini ketika coba menjelaskan gitu ya layanan mereka itu susah karena dia atau brandnya tuh belum dikenal di masyarakat. Karena ada kecenderungan juga nih dari segmen ini untuk percaya dengan orang-orang yang sudah dia kenal gitu. Seperti yang bapak ini bilang, oh ini harusnya disosialisasikan di RT, di RW, di lurah atau camat. Ini pasti responnya banyak karena mereka sudah punya kedekatan dengan warganya. Jadi untuk mengurangi ketakutan tadi akibat rumor-rumor ini kita penting untuk membangun brand familiarity. Jadi bisa lebih dikenal, lebih dekat dan akhirnya juga lebih dipercaya sama masyarakat. Jadi kita lihat untuk onboarding unbank dan underbank ini, kelayanan keuangan digital itu tidak bisa hanya berhenti di solusi digital saja. Ada banyak hal lain yang non-digital yang perlu kita perhatikan untuk memastikan akses dan juga membangun kepercayaan tadi. Dan melakukan ini tentunya tidak mudah dan tidak murah ya, perlunya kolaborasi dan kolektif effort untuk investasi yang mahal dan juga resiko yang besar ini bisa kita tanggung bersama-sama. Demikian sharing dari kami, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi di lapangan. Jika tertarik untuk tahu lebih lanjut, kami ada di boot 8 terbuka untuk sharing dan diskusi. Dan jika tertarik untuk dapat notifikasi laporan lengkapnya nanti ketika kami terbitkan, bisa juga scan QR code berikut. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ketusulis Yawati dan Ibu Anindya Fitrianti atas pemaparan yang tentunya sangat insightful ya bagi kita semua. Dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah menonton!